Sajak menjelang tidur, tidur berbantalkan koran dengan judul-judul yang menghebohkan dan aku diurapi pertanyaan seperti apakah wajah kebenaran. Di jalan orang-orang dipaksa minum bahasa kepalsuan memuaskan dahaga kebencian. Sampai di meja makan, ia sudah kenyang akan dusta dan amarah dan jadi pemberang yang gampang kena sakit tekanan darah. Sinar rembulan pecah di permukaan kali yang menjelujuri perkampungan kota membawa hawa becek di kaki-kaki pembangunan dengan bau hitam jahat beraroma kemiskinan. Tubuh-tubuh lelah mengasuh di bawah jembatan, memanggul cita-cita bangsa berbaris menjadi deret-deret angka. Sementara di atas mereka para petualang melompat-lompat mengejar kuasa. Kenapa demokrasi malah mendatangkan kemunduran? Kenapa kebebasan berbicara sama artinya dengan perpecahan? Segregasi, intoleransi, dan persekusi mewarnai. Apakah kecerdasan dan kejernihan punya arti di belantara cacimaki dan perang opini? Apakah arti ilmu pengetahuan bila ia tidak sanggup menghidupkan kesadaran? Apa arti kesalahan jika selalu merasa benar sendiri? Tidurku selalu singkat karena malam-malamku gawat. Matahari terbit, cahaya kemerahan menyemburat di balik pokok-pokok tua. Wajah-wajah ngelindur membayang di kaca cendela. Sebentar lagi memendar dan menyebar ke sudut-sudut kota. Kicau burung perenjak pagi melepaskanku dari buai mimpi. Dan menggerakkan kakiku untuk melangkah dan melangkah lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.